Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Walhamdulillah, Summa, Alhamdulillah, Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lapat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bersolat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala al-Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar pada materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Insya Allah materi yang akan kita bahas yaitu tentang cara penyebaran Wali Songo dalam mendakwahkan ajaran Islam. Nah tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan juga memahami bagaimana peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Terus peserta didik mampu menganalisis peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Peserta didik dapat mempersentasikan mengenai sejarah dan perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia. Nah itu ya selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada siswa offline maupun siswa online dimanapun berada. Selamat melaksanakan aktivitas KBM-nya. Nah teman-teman pengertian daripada Wali Songo. Dinamakan Wali Songo karena jumlah walinya ada sembilan dan Songo dalam bahasa Jawa itu adalah sembilan. Makanya dinamakanlah Wali Songo. Wali sembilan. Nah kata Songo atau Sanga berasal dari kata Fana. Yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Artinya sembilan tokoh yang bersifat mulia. Kalau kita mengetahui tentang definisi daripada Wali. Wali itu adalah seseorang yang mencintai dan juga dicintai. Dicintai oleh siapa? Oleh umatnya dan mencintai juga umatnya. Seperti itu. Sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sonan Gersik pada tahun 1404 Masehi. Wali Songo dapat diartikan sembilan wali Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebarkan Islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa. Nah teman-teman perlu kita ketahui bahwa sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia. Sebelumnya beragama apa? Coba ijal. Beragama Hindu. Animisme-animisme agama apa? Kepercayaan. Ya betul. Agama kepercayaan. Nah Hindu dan Buddha. Dan juga kultur yang ada di Indonesia itu masih berupa kerajaan. Yang mana mayoritas kerajaan-kerajaannya itu merupakan kerajaan apa? Ya. Kerajaan yang beragama Hindu. Ya seperti kalau di Jawa Barat yang terkenal itu Pajajaran. Ya Pajajaran itu kan Prabu Siliwanginya agamanya apa? Agama Hindu. Gitu. Turunlah anaknya. Siapa anaknya teh? Kian Santang. Nah Kian Santang itu berguru kepada siapa? Wali Soh. Wali Songo. Di antaranya. Nanti ada sejarah-sejarahnya di sini. Oke. Nah lalu sejarah dan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama-agama Islam. Boleh kamu baca? Coba ijal. Ada siapa itu? Ada siapa itu? Apa? Iya. Iya. Nah nama yang pertama ada Sunan Gersik. Ya Sunan Gersik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Tahu gak kalian lagu-lagu apa itu teh? Lagu Wali Songo. Dia suka ada nadoman-nadoman Wali Songo. Gitu kan kadang yang terkenalnya itu nama tempatnya ya. Kalau ziarah wali kan ada Sunan Kudus. Kan Kudus itu nama tempatnya. Terus ada Sunan Gersik. Gersik itu kan nama tempat. Dimana Gersik adanya di Jawa? Di Jawa Timur. Nah nama asli daripada Sunan Gersik itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Yang mana Maulana Malik Ibrahim ini lahir disamarkan. Yaitu Asia Tengah pada awal abad ke-14 Masehi. Jadi tahun 1400. Nah tahun 1400 Masehi. Nah pertama kali menyebarkan agama Islam di Leran. Atau Manyar yaitu di Gersik. Ya pertama kali melakukan dakwah ketika berdagang di dekat pelabuhan dan menjadi tabib. Tabib itu semacam orang yang dipercaya bisa mengobati penyakit apa namanya pengobatan alternatif lah gitu. Tabib itu. Nah cara dakwahnya dengan menjalin silaturahmi dan bergaul ke semua kalangan masyarakat. Jadi awal mula Sunan Gersik berdakwah itu gak langsung secara seperti yang kita ketahui zaman sekarang kan. Zaman sekarang kalau dakwah itu dimana di mimbar, di panggung, di majelis dan sebagainya. Tapi kalau dulu metode para wali itu awalnya itu dari berda, dari berdagang. Mereka memang tujuan daripada keindonesianya memang untuk berdagang. Tapi melihat potensi masyarakat yang ada di Indonesia apa namanya yang istilahnya notabeniknya masih beragama Hindu. Apa salahnya untuk menyebarkan agamanya dia agama Islam. Ya akhirnya makanya sampai sekarang gitu. Eksistensi agama Islam berkembang pesat. Nah salah satu wasilahnya adalah wasilah daripada dakwahnya wali Soh, wali Songo. Nah cara berhasil membangun pesantren di Leran Gersik dan membangun masjid wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di desa Gapura Wetan di Gersik. Terus yang kedua ada Sunan Ampel. Ini berdasarkan berarti dari yang paling tua. Ya sekolah Maulana Malik Ibrahim terus Sunan Ampel. Nah coba Yusuf baca. Hmm. 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 Terima kasih. Oke lanjut Raden Rahmat terus ada Sunan Bonang ya teman-teman sahabat online juga teman-teman online bisa baca ini biografi sedikit biografi dari kesembilan wali itu. Tadi Kak Yusuf membacakan Sunan Ampel dan ini ada Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim lahir tahun 1456 dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Terus hal yang dikuasai oleh Sunan Bonang itu menguasai ilmu pikih. Kusuluddin itu adalah cabang daripada agama, tesawup, seni, dan sastra lalu arsitektur menyebarkan agama Islam dengan menyesuaikan corak kebudayaan masyarakat Jawa yaitu wayang dan gamelan. Menciptakan gending-gending bernilai keislaman pengubah suluk wiji dan tomboati. Pengubah suluk wiji dan tomboati diperkirakan wafat tahun 1529 Masehi dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Jadi mereka menyesuaikan ketika menyebarkan dakwahnya itu dengan adat dan budaya yang ada di lingkungan setempat. Terus ada Sunan Giri, nama aslinya adalah Raden Paku lahir pada tahun 1442 dan putra dari pasangan Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Merupakan murid Sunan Ampel memulai dakwahnya di daerah Giri dengan membangun pesan tren dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin karena ketajaman basirohnya dan ilmu laduninya. Dalam pembelajaran beliau menggunakan metode lagu dan permainan yang menyenangkan contohnya permainan Cublak Suweng. Sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak sebagai ahli tata negara. Nah itu Sunan Giri, lalu ada Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, ini bisa dibaca saja, Sunan Kudus. Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung, Sunan Gunung Jati. Ya kalau Sunan Gunung Jati adanya di mana? Tahu enggak? Sunan Gunung Jati. Cirebon ya adanya di Cirebon. Nah ulama-ulama yang lahir di daerah Jawa Barat khususnya itu bermuaranya ke Sunan Gunung Jati. Nah siapa nama aslinya Sunan Gunung Jati itu adalah Syarif Hidayah Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448 dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun menuntut ilmu. Berguru pada Sheikh Maulana Ishak di Aceh dan Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati diminta menyebarkan agama Islam di Cirebon dan kemudian melanjutkan penyebaran ke wilayah Banten. Makanya ada di Banten itu yang sekarang Masjid Agung yang Little Madinah. Tahu Masjid Agung Banten? Pernah lihat enggak? Sultan Hasan Udin Banten salah satu pahlawan Indonesia juga. Itu merupakan anak daripada Teraden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Mendirikan pesantren di Cirebon dan melakukan pendekatan politik dengan para tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten dan Demak. Wafat tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Jadi makamnya itu ada sembilan pintu teman-teman ya. Makam Sunan Gunung Jati biasanya orang-orang ketika berzarah itu hanya di pintu kesatunya saja. Jadi ada sembilan pintu maik ke gunung. Pengen langsung bertatapan dengan makamnya itu kalau dulu saya harus bayar. Tapi kalau tanggal 10 mulut ya itu dibuka semuanya. Bisa langsung melihat bagaimana makam daripada Sunan Gunung Jati. Kalau yang sekarang-sekarang ya di pintu awal. Nah, Teladan Wali Songo, mengapa keilmuan-keilmuan Wali Songo itu bisa berkembang dengan pesat? Karena mereka itu memiliki teladan yang luar biasa diantaranya melakukan dakwah Islam secara ikhlas. Jadi tujuannya mutlak lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan apapun. Tidak ada tujuan karena materi. Tidak ada tujuan pengen diagung-agung. Tidak ada tujuan pengen dimuliakan dan sebagainya. Mutlak semua Wali Songo itu berdakwah secara ikhlas. Mengajarkan agama, mengajarkan gajian, dan sebagainya. Nah, kamu tahu gak lagu Tombow Ati? Tombow Ati. Ya, ada lima perkaranya. Nah, itu merupakan salah satunya awalnya karangan daripada Wali Songo. Dan sekarang dinyanyikan oleh siapa? Opik. Ya, Opik. Nah, terus mengajarkan semangat dalam menyebarkan agama Islam dengan jaminan keberuntungan, keberuntungan akhirat. Ada salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Yang berdakwah menggunakan seni. Yang berdakwah menggunakan seni. Jadi, mereka itu berdakwah Islam itu disesuaikan dengan kultur masyarakat yang ada. Karena apa? Ketika mereka ingin menyampaikan ajaran Islam, sedangkan kulturnya pada masa itu, ya masih merupakan orang lain itu belum mengenal Islam secara kafah, secara detail, maka akhirnya masuklah dulu. Mengikutilah dulu. Orang-orang dulu suka dengan kesenian. Akhirnya para Wali Songo itu mengubah metode dakwahnya. Yaudah, kita masukkanlah. Kita ikutin dulu apa yang mereka lakukan. Diikutin dulu apa yang mereka lakukan. Seperti contoh, wayang golek itu kan adanya pada saat oleh Wali Songo, wayang kulit, wayang golek itu. Itu menjadi tontonan. Dan bukan hanya sekedar tontonan, tapi menjadikan juga tuntunan. Orang lain ketika ingin, oh ini nih acara ini bagus sekali nih dilihatnya, wayang goleknya menceritakan tentang sejarah dan sebagainya. Nah akhirnya ketika mereka pengen nonton itu, dialihkanlah kepada ajaran syariat Islam. Jadi dalam pemeranan ketika mereka melakukan atraksi wayangnya, adalah di situ ditautkan atau diberikan butir-butir Islam. Contoh seperti pengenalan tentang tauhid, contoh seperti pengenalan tentang sholat dan sebagainya. Bahkan Allah fi riwayatin ada satu riwayat juga, ketika orang-orang ingin menonton wayang golek itu diperutukan syahadat dulu. Kan kalau syahadat itu apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Orang non-muslim mengucapkan kalimat syahadat. Berarti masuklah Islam. Itu cara pendekatannya seperti itu. Cara pendekatannya karena logikanya, kalau misalkan orang yang belum tahu agama, terus sama kita orang yang sudah biasa disitunya minuman keras, terus tidak sholat dan sebagainya, eh kamu itu minuman keras itu haram. Eh kamu kenapa enggak sholat, nanti masuk neraka. Kira-kira logikanya, mereka akan nerima atau tidak? Tidak akan menerima. Tapi alon-alon pelan-pelan kita ngikutin dulu. Kemauan mereka, kita ngikutin dulu apa namanya, tradisi-tradisi mereka. Seperti itu. Bukan menghilangkan tradisi, tapi mengubah tradisi yang dari tadinya tidak ada nuansa keislaman, dirubahlah menjadi nuansa keislaman. Seperti itu. Terus, selalu berdakwah dengan cara yang bijak dan tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu. Tawadu. Kalau tawadu kalian mah taramawaduyit. Tapi tawadu disini adalah handap asor, DP-DP berakhlak, beretika dan sebagainya. Ketika melihat yang lebih tua, bagaimana sikap kepada yang lebih tua. Ketika melihat yang lebih muda, bagaimana sikap pada orang yang lebih muda. Itulah yang dinamakan dengan tawadu. Mengajarkan islam sebagai ajaran kebenaran yang dikemas menjadi slogan atau pepatah tertentu. Selalu memberikan keteladanan terhadap sikap-sikap terpuji dalam mendakwakan islam. Pena lagi teladan wali songo. Ibrah mempelajari peran metode wali songo dalam menyebarkan agama islam di Indonesia. Yang pertama kita semangat dalam berdakwah. Ikhlas dalam berdakwah mencari ilmu untuk bakal berdakwah mengetahui kultur dan kekuasaan masyarakat. Dilakukan dengan bijak sehingga tidak terkesan, memaksa, dan mempersulit. Nah ini yang penting. Ini yang penting sekali. Dilakukan dengan bijak sehingga tidak terkesan, memaksa, dan mempersulit. Karena agama itu tidak memberatkan kepada pemeluknya. Agama itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita mampu. Jadi jangan ada kesan, jangan ada unsur memaksa dan mempersulit. Contoh sepertikan tadi wali songo. Ketika menyebarkan ajaran islam itu tidak sekaligus. Kepada masyarakat tidak sekaligus ketika mendengarkan dakwahnya langsung masuklah ke agama islam. Tidak seperti itu. Tapi pelan-pelan menggunakan metode dan strategi. Bagaimana nih agar supaya poin-poin agama itu masuk kepada ajaran mereka dengan tadi salah satunya. dan metode itu pun diikuti oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan sampai sekarang. Metode itu. Contoh seperti kalau pasca era wali songo ada di daerah Purwakarta itu ada namanya Mama Rende. Mama Rende itu daerah Purwakarta kalau kalian tahu. Tahu enggak? Pernah dengar enggak? Ya? Mama Rende. Mama Rende. Yang ada di Purwakarta, di Cikalongwetan. makamnya itu. Nah, Mama Rende ketika berda'wah itu di tempat orang-orang anur sep ngaduh hayam. Orang-orang anur sep ngaduh hayam. Di lingkungannya itu. Orang-orang yang sering sekali tiap komplek atau tiap RTNAT pagawai nate ngaduh hayam. Ya kan ngaduh hayam merupakan hal yang dilarang oleh agama. gitu. Akhirnya bagaimana nih seorang ulama Mama Rende ya kalian bisa juga nanti searching sejarahnya lihat di Google fotonya ada Mama Rende. Ya karomahnya Mama Rende itu. Jadi dia pengen apa namanya mengajak kepada jalur yang baik dan mengikuti apa yang mereka lakukan. Ya. Mawa hayam Mama Rende. Tapi ya kasat mereka orang-orang awam itu melihat Mama Rende itu membawa apa? Membawa ayam. Tapi yang dibawa sama Mama Rende itu bukan ayam tapi apa? Batu. Dibawa batu diadukin jeng hayam. Ya. Batu jeng hayam kira-kira menang mana? Menang mbak? Menang batu. Nah kasat orang-orang awam yang namanya karomah itu karomah itu adalah di luar daripada nalar manu manusia. Ya. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Gitu. Nah batu berubah lah menjadi seekor ayam. Kalau dilihat oleh Mama Rende itu adalah seekor batu tapi orang-orang melihatnya itu adalah seekor ayam diadukin lah. Ayam jeng jeng batu wah hayam anu pang jagona di lembur etak ya hayam yang paling jagonya di daerah tersebut itu semuanya kalah dengan apa? Dengan ayamnya Mama Mama Rende. Akhirnya kan orang-orang tersebut lah iu hayam jago-jago tuing gitu iu hayam jago-jago amat cetenaun rabu anana ya menanyakanlah orang-orang tersebut kepada Mama yang Rende. apa sih yang menjadikan ayam ini kuat? Ya sok atuh datang ke rumah kan ketika datang ke rumah diberikan lah namanya orang awam pasti menerima saja itu orang yang tidak tahu apa-apa pasti menerima saja kumaha sih hayam kuat ya hayam oh sok puasaan dilaksanakanlah puasa terus beres puasa sok kurang ngaji iya non ngeranate mantra nanti kudu ngaji oh iya kudu ngaji gitu akhirnya kan ketika sudah masuklah hikmah mutiara-mutiara nilai-nilai keislaman pada dirinya ya sudah tertanam iman pada dirinya sudah meyakini oh agama itu seperti ini akhirnya mereka yang tadinya datang ke Mama Rende untuk apa meminta Ramwan untuk supaya hayam nasami ya supaya hayam nasarwa akhirnya ketika iman sudah terpupuk karena mengaji kepada Mama Yang Rende akhirnya meninggalkan hal tersebut tuh kan seperti itu merupakan metode atau strategi ya seperti itu terus kan sekarang ada kalau sekarang nih zaman sekarang ada Gus Ikdam tau Gus Ikdam ya Gus Ikdam yang ada di Jawa Timur dia berdakwahnya itu lining sektornya dakwahnya itu kepada orang-orang anak pang kepada pemuda-pemuda ya kepada pemuda-pemuda wah baragajul lah pemuda-pemuda tapi Gus Ikdam rangkul ayo sok silahkan kamu mabuk dan sebagainya tapi ketika hadir ke majelis stop dulu gitu maka konsep majelisnya itu Gus Ikdam seperti apa seperti konser tapi bukan konser musik konser solawatan akhirnya merangkul kan banyak sekali pemuda-pemuda bahkan jutaan pemuda yang hadir di majelisnya Gus Ikdam sabi lu taubah ya karena mengemas mengemas acara solawatnya itu sebagaimana ya acara yang mereka-mereka kunjungi kan acara pangroh kan bagaimana pangroh kan wah seperti itu dikemaslah dalam solawat ya gitu jadi cara itu bebas ketika menyampaikan dakwah lihatlah siapa orangnya lihatlah siapa mad'unya gitu ya kalau mad'unya memang-memang orang-orang soleh dan sebagainya tidak bisa menyampaikan dakwah sebagaimana yang Gus Ikdam apa yang Gus Ikdam praktekan gitu kan konser dan sebagainya konser solawat kita ambil hikmahnya saja gitu daripada ayana ngadangkan musik-musik tepararagu makanya sebenarnya mendengarkan musik solawat dan sebagainya ya seperti itu oke nah jadi kesimpulan kesimpulan wali songo adalah sembilan wali Allah yang terpilih menyebarkan agama Islam di pulau Jawa dalam menyebarkan agama Islam pari wali songo menggunakan berbagai metode seperti pendekatan melalui kesenian ada pun nama nama wali songo yakni sunan gersik sunan ampel sunan bonang sunan giri dan sunan rajat sunan kudus dan sunan muria sunan kalijaga dan sunan gunung gunung jati nah ini wali-wali so wali songo wali sembil wali sembilan ya seperti itu teman-teman ya jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan hari ini ya jadi minimal minimal teman-teman semua mengetahui tentang definisi daripada wali-wali itu adalah kekasih Allah kekasih Allah bagaimana seseorang martabat bisa mencapai pada martabat kewalian itu dilihat dari segi kualitas keimanan karena iman itu ada iman taklid ada iman ilmu ada iman iyan ada iman hakikat ada iman hakikatul hakikat iman taklid itu adalah iman yang kalau definisi supaya mudah dipahami iman yang disebutnya iman tuturut mundi ijal tahu kepada Allah tahu kata siapa kata ustad yang menciptakan ijal itu Allah ijal kenapa sholat karena kemarin saya melihat Pak Ustad melaksanakan sholat yaudah saya mengikuti jadi kepercayaannya itu apa tuturut tuturut mundi orang itu melakukan yaudah kita juga melakukan belum paham tentang kenapa kita sholat gitu terus Allah itu siapa kita belum paham kepada segitu maka ketika seseorang itu belum paham berarti otomatis keimanan seseorang itu masih pada iman taklid ya iman tuturut mundi yaitu iman yang tidak didasari dengan ilmu referensi dan sebagainya tapi kalau naik kepada iman ilmu iman ilmu itu adalah mengetahui definisi dan referensi ketika ditanya kenapa kita melaksanakan sholat oh sholat itu merupakan kewajiban gitu Allah Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah untuk beribadah jadi menjawabnya itu tidak lagi oh dah situ game orang lain juga mengerjakan tidak seperti itu tapi sudah ada ya terangsang di dalam pikiran kita kepada hati kita oh ini merupakan kewajiban seperti itu dan kita mengetahui dalil-dalilnya ya referensinya mengapa kita melakukan hal itu nah itu ada iman ian iman ian itu bukan hanya sekedar paham teori ya bukan hanya sekedar melihat orang lain melakukan tapi sudah menjiwai ya sudah istiqomah dalam melakukannya itu dinamakan dengan iman ian kalau iman hakikat ya iman hakikat sudah paham sudah menjiwai sudah istiqomah dan tujuannya ya mutlak karena Allah subhanahu wa ta'ala itu imannya para wali berada di di makom dimana iman hak hakikat ada lagi iman hakikatul hakikat kalau hakikatul hakikat itu siapa imannya para nabi para soli solihin nah kita ya minimal 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 Yusuf Ijal ya minimal berada pada makom iman apa iman il ilmu jadi bukan hanya sekedar orang lain melaksanakan terus kita melaksanakan minimal kita tahu kenapa kita melaksanakan itu nah seperti itu nah caranya bagaimana untuk mengetahui apa posisi kita berada pada iman ilmu itu mengaji membaca seperti itu gitu jadi semua keilmuan ya ajaran-ajaran agama islam ya yang ada di indonesia itu bermuara semuanya kepada para sembilan wali ya para sembilan wali ya walaupun mereka bukan asli negara indonesia ya rata-rata mereka lahir dari timur timur tengah ada yang dari arab saudi ada yang dari damaskus ada yang dari syria ada yang dari palestine itu para wali-wali yang datang ke indonesia tapi itu merupakan sudah menjadi takdirnya mereka untuk menyebarkan agama datang ke indonesia makanya sekarang kan di indonesia itu apa namanya penduduk islamnya terbesar ya nomor berapa sedunia ya penganut agama islamnya itu terbesar terbanyak itu bahkan ketika hajian atau umrohan ya ketika hajian yang paling banyak itu kuota dari negara mana negara kita negara indo indonesia ya yang berangkat ke arab saudi itu ketika musim haji ya paling banyak itu dari negara mana negara kita ya yang hajian yang umroh dan sebagainya gitu makanya kan ya rata-rata di indonesia mayoritas semuanya agama-agama islam nah ini berkat wasilah siapa para wali songok menyebarkan agama agama islam dan orang indonesianya pun pada sama pada saat zaman dahulu mudah untuk menerima fituah-fituah atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang-orang seperti itu teman-teman ya silahkan teman-teman yang online teman-teman yang online juga untuk membaca biografi-biografi para wali-wali songok dan juga membuat kesimpulan di kolom komentar materi yang disampaikan pada hari ini nanti saya akan membacakan komentar teman-teman apa kesimpulannya nah kesimpulannya bagaimana wali songok menyebarkan ajaran islam ke indonesia ya silahkan dibuat kesimpulannya di kolom komentar teman-teman semua teman-teman yang online dimanapun berada di kolom songok Nah ini ya kita bisa lihat Di google Mana makam-makamnya nih Ada makam Sunan Gersik Supaya kita ketahui ada di layar Ada kan ya Nah ini makamnya tuh Sunan Gersik Jawa Timur Nah ini tiap hari penuh Ya dengan orang-orang yang Ziarah kesana Ini makamnya Perangkah kamu ziarah Makam-makam wali gitu Yusuf hijau belum Belum ya Ya sewaktu-waktu mudah-mudahan Nah terus tadi ada sunan apalagi Sunan Bonang Nah ini makamnya Sunan Bonang Ya terkenal dengan arsitektur yang Arsitektur bangunan kuno Ya disana itu Sunan Bonang Jawa Tengah Tadi Terus ada sunan siapa lagi Sunan Kalijaga Nah ini terkenal dengan keseniannya Ini makamnya tuh Sunan Kalijaga Ya Bisa dilihat teman-teman Yang online juga Itu tiap hari penuh ini Saya orang-orang yang berkunjung Terus Sunan siapa lagi Sunan Gunung Jati Apa Waling Sung Sang Iya itu Betul Sunan Gunung Jati Ada lagu lir-lir juga Itu ciptaan sunan itu Nah ini nih Ya pintunya Ada sembilan pintu Nah biasanya orang-orang Ketika Berjiarah Pasti di pintu sini Nah betulnya masih ada Masih panjang ini tuh Ada sembilan pintu Gitu Nah ini pintu utamanya Kalau gak salah nih yang ini Kalau gak salah pintu atasnya Ya Terus sunan siapa lagi Tadi sunan Gunung Jati Sunan Muria Di bukit ya sunan Muria Masih di kudus juga Sunan Muria Terus sunan siapa lagi Sunan Bonang Eh udah sunan Bonang Sunan Giri Nah ini Makam sunan Giri Ya Saya juga belum Belum pernah Siarah Oli Songo Nah kalau yang tadi Yang diceritakan ada Makam Mama Rende Kemarin itu di Cikalong Nah ini makamnya Nah ini fotonya dia Ada coba Mana kimnya disitu Yang tadi saya ceritakan Oke nah mungkin itu saja Teman-teman semuanya Pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Apa yang disampaikan bisa bermanfaat Khusus untuk saya pribadi dan umum Untuk teman-teman semua Mengenai tentang Apa tadi Penyebaran dakwah Wali Songo Di Indo Di Indonesia Kalau untuk metodenya Belum saya sampaikan Tadi baru hanya sebatas tentang biografi para wali Wali Songo Jadi Songo itu diambil dari bahasa Jawa Itu sembil sembilan Jadi muara keilmuan yang ada di Indonesia itu semuanya bermuara Kepada siapa para wali Wali Songo Terima kasih juga kepada teman-teman yang online Yang sudah menyimak materinya dari awal hingga akhir Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya dimanapun berada Saya kiri pertemuan hari ini Jangan lupa tugasnya silakan ditulis di kolom komentar Bagaimana para wali Songo menyebarkan dakwah Di Indonesia Contoh-contohnya Contoh para wali Songo menyebarkan dakwah di Indonesia Tulis di kolom komentar Nanti pertemuan selanjutnya akan saya bacakan Komentar-komentar dari teman-teman semuanya Baik terima kasih teman-teman semuanya Akhirul kalam Allah maafi kila wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh